Intro Baik sahabat semua kembali di podcast muslim Dan silahkan bagi anda yang ingin bertanya Tentunya dapat menghubungi kami di 0617944282 Baik pembahasan pertama tadi mengenai hutang pihutang Dan kita kembali ke pembahasan lainnya Ini mengenai was-was dalam sholat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernah suatu ketika saya sedang mengerjakan sholat Dan saya merasa seperti akan mengeluarkan air kecil Namun saya yakin tidak akan keluar Dan saya mampu untuk menahannya Jadi pertanyaannya Apakah saya harus membatalkan sholat saya dan berbudu lagi Atau sholat saya itu sudah sah? Iya Dalam kondisi ketika seseorang ragu ataupun was-was Apakah saat sholat dia ada menetes air kencingnya atau tidak Maka ini memang dialami oleh seseorang Dan dia berada pada dua kondisi Kondisi yang pertama itu memang adalah air kencing ya Jadi ketika dia merasakan itu dan memang itu adalah air kencing Maka sejatinya dia sebelum sholat itu harus meriksa Memastikan bahwasannya Bahwasannya apakah itu disitu ya Kemudian kondisi yang kedua Dia itu hanyalah was-was Karena beberapa kali itu sering kerap terjadi Dan tidak didapati bahwasannya itu air kencing Dan memang inilah tugas syaitan itu Memberi rasa was-was bagi kita yang sedang sholat itu Supaya memang tidak khusyuk Yang pertama ketika memang kita mengalami kondisi yang seperti itu Dan memang kita lah yang lebih tahu atas diri kita sendiri daripada orang lain ya Nah kalau kita memang mengalami hal yang seperti itu Sebaiknya ketika kita buang air kecil Maka kita harus menunggu berapa lama biasa Kita terhindar dari apa namanya itu Rasa bahwasannya kencing itu seperti ingin menetes lagi Misalnya 1 menit atau 2 menit Maka kita harus tunggu Nah kalau kita sudah gunakan waktu maksimal untuk menunggu itu Kita harus yakin bahwasannya Itu sudah bersih dan tidak ada lagi Kalaupun masih ragu Hendaknya kita membasahi sekitar kemaluan Membasahi atau memercikan air Supaya itu membuat kita yakin bahwasannya air itu adalah air yang kita percikkan tadi Iya Bukan air kencing yang baru saja keluar Nah itu juga Kemudian Kalau memang ada dan itu sedikit Maka itu tidak membatalkan Tidak membatalkan wudhu kita Dan kita jangan membatalkan sholat Karena hal-hal yang kecil Yang lupa Yang bukan lalai sih Lupa Itu sudah kita upayakan untuk terjaga Namun kita tidak bisa terhindar dari itu Itu bisa dimaafkan Insya Allah Barangkali itu saja Jadi dia tidak boleh membatalkan sholatnya Sampai memang dia betul-betul yakin Betul-betul yakin hal itu terjadi Hal itu terjadi Dan biasa perasaan itu seharusnya dia muncul Ketika kita selesai wudhu Atau selesai buang air kecil Kalau selesai buang air kecil Atau selesai wudhu Kita tidak merasakan apa-apa Kemudian ketika sholat kita merasakan itu Berarti besar kemungkinan ini adalah Was-was syaitan Biasa kalau sholat itu Was-was kita adalah Aku tadi sudah takbiratul ihram atau belum Yang paling mendekati biasanya Gerakan sholat Atau bacaan sholat Nah hal yang seperti itu Tapi kalau yang sudah jauh kita lewati Seperti buang air kecil tadi Maka Bisa besar kemungkinan itu adalah Was-was syaitan Kalau memang itu adalah Apa namanya Masalah buang air kecil Biasanya dia muncul setelah kita Ya setelah kita selesai wudhu Atau setelah kita selesai buang air kecil Karena itu yang Momentum itu yang dia Baru kita lakukan Oke